Halo semuanya, hari ini kita akan belajar BASIC COURSE AUTOCAD 2024 Bagaimana cara XPLOT dan STRETCH Untuk contohnya, saya akan menciptakan rectangle dan jika Anda ingin menggantikan objek polyline atau rectangle ini, Anda bisa menggunakan XPLOT command Kemudian menciptakan XPLOT dan menciptakan objek dan menciptakan lagi Jadi, akan menciptakan oleh objek ini Oke, bagaimana cara menciptakan objek ini? Anda bisa menggunakan STRETCH command, Anda bisa menciptakan STRETCH dan menciptakan lagi Saya akan menciptakan objek ini, menciptakan lagi Anda bisa klik, saya akan menciptakan di sini untuk BASIC POINT Anda bisa menciptakan SIZE atau menciptakan ke bow point ini Jadi, saya akan menciptakan ini, akan membuktikan objek secara berdiri Untuk menciptakan objek, anda bisa menciptakan STRETCH Dan Tunggu, selepas objek, menciptakan lagi Dan saya akan menciptakan di bawah ini, ke bawah Anda bisa menciptakan untuk menggunakan objek Anda juga bisa menCAGT DIMENSION dimension for example I will draw rectangle with the dimension 50 and 50 next we use stretch command you can tap stretch select the object enter again and I will click from this point I will stretch into 50 again you can tap 50 and press enter so the size in this length into 100 you also can set against like we stretch from this point to the top with 50 and press enter again as example I will create a simple sketch like this so in there you can draw rectangle from this point with the dimension 100 and 100 next we offset with offset this time 5 click this rectangle click inside now in there I will explode this object you can tap explode press enter select the object enter again and I will copy these two line object move to the top with distance 40 next we can use a trim command you can tap dr press enter we cut in here also at this point now you can copy this object you can tap copy again select the object I will copy into here and we stretch into minus 50 you can tap stretch select the object from the right to the left enter click in it and then I will move into this direction with size 50 press enter again so it will be automatically stretch minus 50 okay that's it for basic course AutoCAD 2024 how to explode and stretch object and if you have any question about this tutorial you can comment below this video